Terima kasih telah meng-click video ini, dan selamat datang di Reaction and Breakdown. Bosan banget gue pening, anjing. Aduh! Ya, seperti biasa, ini adalah hari Kamis yang... Ini masih hari Rabu sih, BTW. Videonya pasti bakal naik hari Kamis, ya kan? Gue nge-recordnya ini hari Rabu, ya kan? Jadi... Ya... Karena ini berhubung hari Rabu, berarti kontennya adalah Reaction and Breakdown dari anime Kage no Jetsu Rekusa. Ya, bakal kayak apa sih episode 10 dari anime Kage no Jetsu Rekusa Season 2? Apakah bakal banyak keanehan, gitu kan? Ya, gue nggak tau juga sih, karena kan gue belum nonton nih ya... Asli gue belum nonton, jadi... Pure murni, ya kan? Reaction kali ini dan breakdown kali ini, ya... First impression gue ketika nonton Kage no Jetsu Rekusa Season 2 Episode 10, gitu loh. Hmm? Bentar. Ini awalan langsung rumah tradisional Jepang, oke? Rumah tradisional Jepang. BTW ini kan mereka lagi ada di Kerajaan Oriana nih ya, ya kan? Yang harusnya, suasananya, suasana Eropa dong. Bukan suasana Jepang, gitu. Bukan suasana Jepang, ya kan? Kalau kita ngomongin soal Yukime, ya kan? Itu kayaknya masih wajar lah. Yukime kayak bikin apa? White Tower jadi kayak kuil, gitu. Pakai tradisional Jepang. Karena kan yang kita ngomongin Yukime, gitu. Yang merupakan salah satu dari hewan... Hewan kan, makhluk spiritual Jepang, yaitu Kyubi, ya kan? Nah, ini Oriana kok pakai rumah tradisional Jepang? Seingat gue, ya kan? Suasana di Kerajaan Oriana itu Eropa, gitu loh. Terus, ini pakai Yukata juga berdua. Suasananya Jepang banget, anjir. Kayak sama Omega sampai pakai Yukata, loh. Suasananya Jepang banget, ini mah. Di sini, Lambda tuh kayak masih kasihan sama Rose, gitu. Dia merasa bertanggung jawab, gitu. Rose masih punya pikiran yang bebel, gitu loh. Terus masih belum bisa melihat secara objektif. Lambda di sini merasa kalau dia tuh masih kurang, gitu loh. Buat mendidik Rose, makanya Rose bisa kayak gitu. Dan kalau Rose mau dihukum, ya kan? Lambda juga siap, gitu, buat pasang badan. Yang dimana dia juga siap buat dihukum. Karena, Lambda merasa kalau pelatihan yang dia kasih ke Rose itu masih kurang, gitu. Makanya ya, Rose bisa jadi kayak sekarang, gitu. Yang bagi Shadow Garden, Rose mengkhianati Shadow Garden-nya. Kayak gitu lah, kira-kira. Jujur aja ya, di sini, di bagian awal nih ya, di bagian awal. Gue udah dapet gambaran Lambda, Omega, sama K yang sekarang sifatnya. Sifat baik mereka ya, bukan sifat buruk. Sifat baik mereka. Baik Lambda, Omega, sama Kai. Mereka tuh masih merasa, nih ada sesuatu nih di Rose nih. Nggak langsung mikir kalau Rose bener-bener mengkhianati Shadow Garden kayak Victoria, gitu loh. Mereka masih bisa mikir, wah ada sesuatu nih, gitu loh. Terutama Lambda yang dia merasa kalau, ya dia sebagai inspektor, sebagai orang yang melatih Rose, dia yang memiliki tanggung jawab, gitu loh. Atas Rose, wah ini Lambda bener-bener salah satu inspektor terdebes sih. Guru terdebes, gitu. Dia berani pasang badan, anjir. Bahkan di depan Seven Shadow, ya kan? Tadi si Lambda bilang, kalau Seven Shadow ingin menghukum Rose, ya kan? Setidaknya kurangi hukumannya Rose dan dia akan menerima sisanya. Lu bisa bayangin, gitu loh. Keren sih, Lambda. Asli, keren. Sebagai seorang inspektor dan sebagai seorang guru, the best banget, Lambda. Nah, ini baru bener suasana kerajaan Oriana kayak gini, gitu loh. Eropa, gitu ya. Bukan tradisional Jepang, anjir. Apa itu tadi penginapan milik Mitsugoshi, gitu kan? Milik Shadow Garden. Makanya dibangun tradisional. Tradisional Jepang sesuai sama penggambarannya Cid, gitu loh. Jadi kan ya, Cid mungkin bilang soal rumah tradisional Jepang kayak gini. Penginapan Jepang kayak gini, begini, begini, begini. Akhirnya dibuat lah, gitu kan. Penginapan Shadow Garden, ya kan? Yang dimana ya itu menggunakan arsitektur tradisional Jepang. Yang jadinya ya kayak awal di tadi. Ya mungkin itu lebih karak di situ sih. Kayak itu penginapan khusus Shadow Garden, gitu lah. Anjir, ngebakar sampahnya dong. Make sihir, anjir. Sihir api nih ya, BTW ya. Ini sihir api nih. Anime-nya cukup detail ya. Dikasih lukisan Doem di sini. Yang menandakan ya kalau ini adalah mention-nya si Doem. Presentasi slime 99%. Dari awal udah ketahuan. Opainya Epsilon itu adalah slime ya. Omega. Tadi Kai tuh. Tadi ada Kai. Ini Omega. Ini sangat-sangat mencurigakan ya. Ketika bilang Rose tidak bisa hadir. Dua bawahannya Doem kayak senyum-senyum. Bukan dua bawahan sih. Dua bangsawan yang mengikuti Doem itu kayak senyum-senyum mencurigakan, ya kan? Lalu udah pasti ada sesuatu gitu loh. Gue bingung gitu. Kenapa penjahatnya dibikin begini gitu. Kenapa nggak bisa masang poker face gitu loh. Kan kalau bisa masang poker face gitu ya. Kayak tidak terjadi sesuatu kayak. Ya itu lebih natural gitu kan. Ini kayak kesannya. Ada sesuatu loh di Rose gitu loh. Tuh. Cet aja langsung tau ya di sini ya. Kalau Doem itu salah satu bangsawan jahat. Dia belum pernah ketemu Doem ya BTW. Mungkin udah, wah itu festival Bunshin yang Cet jadi Jimina. Abis itu jadi Shadow dia udah pernah ketemu Doem sekali dua kali di situ. Tapi kan Cet nggak pernah memperhatikan Doem tuh. Nah di sini ya kan Cet baru sekali nih bener-bener memperhatikan Doem. Dan Cet langsung tau akal busuknya Doem seperti apa. Doem itu bangsawan busuk. Dan ya yang lainnya lah intinya sifatnya Doem itu langsung kelihatan sama Cet. Kalau Doem itu ya emang seseorang yang jahat gitu loh. Doem, Doem lu salah. Salah ngasih tantangan ke Cet. Hei. Cet itu sejak dulu ya. Sejak kecil dia udah menjadi seorang pianis profesional gitu. Walaupun ya keluarganya nggak tau ya. Keluarga yang ada di Isekai. Kalau keluarga yang ada di bumi mah udah pasti tau. Orang mereka yang ngelesin Cet piano gitu ya. Karena paksaan. Sedikit fun fact aja gitu ya. Cet itu kan dipaksa buat ikut les piano sama keluarganya yang ada di bumi. Karena ya keluarganya adalah salah satu keluarga konglomerat yang ada di Inggris. Intinya begitu. Aku yang akan menghadapi penghisap uang pajak rakyat. Wah. Keren ngomongannya Cet. Aku yang akan menghadapi penghisap uang pajak rakyat. Menghadapi para koruptor. Eh. Eh. Dalam sekali lihat Cet udah bisa tau. Kalau bangsawan-bangsawan yang ada di kerajaan Oriana itu pada korup semua. Kenapa? Karena rakyat yang ada di kerajaan Oriana itu pada krisis pangan ya kan. Gara-gara perang. Krisis pangan gara-gara perang. Tapi bangsawannya masih bisa bikin pesta. Masih bisa menikmati makanan-makanan mewah. Masih punya barang-barang mewah gitu loh. Yang iya wajar aja. Cet berspekulasi kalau bangsawan di kerajaan Oriana itu pada korup. Nggak salah spekulasinya Cet kok. Hmm. Moonlight Sonata. Moonlight Sonata cu. Lagunya. Indah sekali loh. Indah banget loh. Anjir. Slime nya keluar. Ayo tebak. Ini apa? Buat apa Cet ngawarin slime disini? Gue bisa nebak. Ini buat ngambil barang-barang mewah milik bangsawan. Buat maling. Karena biasanya Cet ketika dia menarik perhatian orang ya kan. Terus dia ngeluarin slime secara diam-diam. Itu biasanya slimenya dipakai buat maling gitu loh. Bener kan? Ini orang nggak ada yang sadar ya. Ini slime loh. Ini orang nggak ada yang sadar. Buta. Ini dibawahnya slime loh. Tuh. Ini orang buta. Nggak ada yang sadar itu dibawahnya ada slime begitu. Oke lah ketika Cet main piano orang pada nggak sadar ya kan. Orang pada nggak sadar ketika Cet main piano. Karena perhatian mereka fokus ke arah permainan pianonya Cet. Nah ini Cet udah tampil di depan mereka ya. Udah lagi nggak main piano. Itu dibawahnya ada slime. Masa mereka nggak sadar itu ada slime disitu. Itu buta apa gimana? Hah? Itu buta apa gimana? Gitu loh. Sumpah ini orang-orang di Kageno Jetsurakusa emang dibikin buta semua? Gitu loh. Dibikin pada nggak peka semua apa gimana sih? Ini gue yang paling depan gitu ya. Kalau gue di paling depan udah pasti gue ngeliat ada slime disitu. Ini orang-orang yang pada buta apa gimana? Anjir. Anjir. Oh iya. Nih kamera. Astaga. Gue baru enggak. Dari tadi Epsilon memfoto ya kan. Udah kemunculan kamera. Emang sih dari season 1 udah ada gitu ya kamera gitu. Cuma ada kamera kayak gini gitu. Itu cuma dipakai buat peralatan Shadow Garden doang. Tapi kalo sampe Epsilon nunjukin ada kamera ya kan. Di depan umum. Berarti ini bukan peralatan khusus milik Shadow Garden gitu. Tapi emang udah ada di animenya. Udah ada di dunia itu gitu loh. Ya dari sini kita udah bisa tau lah seberapa ngaco gitu kan animenya. Hmm? Kok ungu? Bentar bentar. Gue tau warna sihirnya Cet itu ungu ya. Gue tau warna sihirnya Cet ungu. Tapi kan ketika Cet menggunakan sihirnya. Warna matanya bakal jadi merah. Bukan jadi ungu. Kok ini jadi ungu anjir? Enggak ada penjelasan warna mata Cet itu bisa jadi ungu. Enggak ada penjelasan. Penjelasan warna mata Cet bisa jadi merah itu ada penjelasannya. Karena Cet menggunakan energi sihirnya dan warna matanya berubah jadi merah. Tapi kalo warna mata ungu ini apa? Penjelasannya apa gitu loh. Apakah karena Cet mengalirkan energi sihirnya ke mata doang. Makanya warna matanya jadi ungu. Terus warna mata merah itu apa? Gitu loh. Apakah warna mata merah itu karena Cet menggunakan kekuatan diabolos? Ya kayak yang kita tau lah ya kan. Terutama manusia ya kan yang punya darah diabolos. Warna matanya merah. Claire, Cet, Alexia. Ya kan? Rose si engga ya. Rose si engga. Cet, Claire, Alexia. Tiga orang itu ya kan punya darah diabolos. Warna matanya merah. Apakah warna mata merah itu ketika dia pakai kekuatan diabolos? Karena kayak yang kita tau. Kekuatan diabolos Claire itu kan selalu aktif. Makanya warna matanya merah. Alexia ya kan dia belum pernah kena kerasukan. Tapi dia punya darah diabolos. Dia keturunan langsung dari Freya. Ya kan? Dia emang belum pernah kerasukan. Berarti kan dia belum pernah belajar kontrol kekuatan diabolos gitu. Wajar kalo warna matanya merah. Sedangkan Cet kan bisa berubah-ubah karena dia bisa mengatur biologis tubuhnya sendiri. Gitu loh. Apakah karena itu? Atau gimana nih? Sumpah gue bingung disini. Asli. Warna mata Cet hitam. Warna mata Cet merah. Warna mata Cet ungu. Itu kayak. Hah? Gimana? Gimana? Gitu loh. Dipake buat tembus pandang dong. Ini berarti Cet bisa ngeliat cewek bugil gitu ya. Kalo kayak gini ya. Wajar sih Cet. Cet jadi gak tertarik ya sama. Sama betina ya. Dia bisa ngeliat tembus pandang begini tiap hari gitu loh. Jadi kayak. Ah udah bosen anjir. Ya lu bayangin kalo lu tiap hari ngeliat cewek terlanjang kayak. Yaudah udah biasa aja gitu loh. Ya kan? Kalo Cet bisa melihat tembus pandang kayak gini kan berarti. Ya tiap hari dia bisa ngeliat cewek terlanjang. Ya. Wajar aja kalo Cet tidak tertarik. Kalo tiap hari dia ngeliat kayak gitu. Gitu loh. Buat ngambil ininya si siapa? Cincinnya si Rose nih. Ini kan harusnya dikasih ke Rose kan. Seinget gue cincinnya. Cet memperhatikan dada orang lu ternyata selama ini. Tadi pas Margaret kan diliatin tuh. Ya kan? Opainya. Terus Epsilon diliat. Gimana gitu loh. Barang-barang mereka ilang nih. Dikasih liat. Lah cincin gue mana? Lah gelang gue mana? Cet sadar. Hah? Hah? Gimana? Ini kesatria ini kayak lelupadai ya. Yang sukanya menghalu gitu kan. Menghalu di taman bunga dengan waifu gitu kan. Ngirip kan kayak kalian-kalian ini ya. 11-12 kan? Ayo lu. Udah lah ngaku aja ya Cuyo. Begini malu anjir. Begini dibilang ekspresi malu anjir. Bentar bentar. Ini polanya mirip pola. Ini gak sih? Diabolos. Kultus Diabolos polanya kayak gini loh harusnya. Matanya lambda juga begini soal polanya. Mangekyu saringan begini. Mangekyu saringan aja. Ya jadi polanya begini lah. Seingat gue ini polanya diabolos. Ini bukan sembarang gambar ya. Ini kayak pola gitu loh. Gue ngelas-kelas kayak anjir. Ini pola ini. Gitu. Ya kan? Tuh. Ini nih nih. Mirip kan sama taman tadi itu. Pola itu tadi tamannya. Emang kalo kerajaan udah dikuasain sama suatu organisasi itu pasti begitu. Ada aja gitu loh yang dibikin gitu kan. Yang dia melambangkan logo sesuatu gitu loh. Oh Cid gak pake energi sihir disini anjir. Pas manjat. Sangat merepotkan jika tidak menggunakan energi sihir. Waduh. Berarti Cid bisa parkur ya kalo kayak gini. Dia bisa manjat begitu loh. Entah dia bisa parkur atau emang dia ahli dalam manjat aja gitu. Kayak panjat tebing dan lain-lain gitu. Makanya Cid bisa manjat. Yang jelas disini ya menunjukkan keahlian Cid tanpa menggunakan energi sihir sih. Dia juga bisa melakukan tanja tebing begini tanpa maka energi sihir. Harusnya kalo Rose disini gak motong ya kan. Rose bakal tau maksud omongannya Cid tuh bukan karena Cid suka sama Rose ya. Bukan karena Cid suka sama Rose yang kayak misalnya. Kan Rose beranggapan Cid suka sama dia tuh ya kan. Makanya menghalangi pernikahannya dia sama Doem. Yang padahal disini Cid udah bilang. Kau akan menjadi raja yang disinggung sama Cid gitu kan. Kalo Rose menjadi istrinya Doem. Maka Rose gak bakal jadi raja di kerajaan Oriana gitu loh. Cid mau ngingetin itu bukan karena Cid suka sama Rose gitu loh. Atau yang lainnya gitu kan. Bang bisa berhenti ngunyah dulu gak bang? Dari tadi lagi ngomong serius ngunyah mulu anjir. Bangunyahnya stop dulu ngapa? Bangunyah mulu ngunyah anjir. Sumpah nih bakal jadi romantis ya kan. Nih kalo gak ada kue nih disini nih. Nih kalo gak ada kue. Ini kue ganggu banget anjir. Diselipin di jari-jari gitu loh kuenya. Wow slamnya bagus ya. Pokotan Ratna Rock. Nih tuh dari begini ya. Jadi begini anjir. Gara-gara apa? Ragnarok. Gila. Ragnarok tuh OP anjir. Sayang aja ketemunya OP juga. Yaitu Shado Shama. Victoria bener-bener kayak albedo dari ini ya. Overlord. Oh ini modret. Kemarin dikasih liat codet ya sama pedang. Ntar modret apa nih dikasih liat? Bibir mulu nih. Ini dikasih liat bibir ya kan. Apakah nanti. Ini dikasih liat bibir mulu sampe episode 12 baru ditampilin mukanya gitu ya. Gue udah negative thinking aja ya. Soalnya kemarin ya lo tau sendiri itu sih. Siapa geta ditampilin. Codet pedang, codet pedang, codet pedang gitu ya. Apakah modret bakal ditampilin mulut mulu gitu. Ya kan kayak gini. Dari season 1 kan udah diliatin tuh mulutnya. Sekarang diliatin lagi mulutnya si modret. Apakah modret bakal diliatin mulutnya doang gitu loh. Sampai episode 12 nanti. Pas episode 12 baru diliatin tuh. Full body-nya. Full body sih. Cuma mukanya gak keliatan anjir. Di LN sama Bang emang begini ya. Cara si modret nyampein pendapat ke itu. Pendapat kan. Nyampein perintah ke doem. Begini ya. Seinget gue gak kayak gini loh. Ini kayak udah terlalu maju gak sih teknologinya udah kayak video call anjir. Kalau ada fitur begini ya kan. Di dunia kagenda jensiro kisah. Kenapa Shadow Garden gak pake gitu loh. Ini video call loh. Mereka bisa video call sama Shadow ya kan. Halo Shadow sama gitu kan. Kenapa tidak dipake. Kenapa harus ada investigasi Zeta bolak-balik ya kan. Ke Mitsugoshi. Ke tempat investigasi gitu loh. Atau si Epsilon juga ngasih kabar dan bolak-balik juga gitu. Kenapa gak pake fitur ini yang dipake sama Kultus Diabolos. Iya kan. Ada video call gitu loh. Iya gak. Oh. Mau main sama Milf ini. Mau main sama Mama Oriana. Mau main sama Mami Oriana ini si doem. Aduh. Nanti cheat bakal memperlihatkan ya. Kau tidak percaya kalau dia adalah pengkhianat. Dikasih lihat sama cheat. Tapi kayaknya itu bakal di episode depan. Karena ini udah di ujung nih. Episode-episode episode. Udah menit-menit akhir episode 10 nih. Dan ya itulah untuk reaction and breakdown ya kan. Episode 10 dari anime Kegendajutsu Rekusa Season 2. Jadi ya gimana reaction and breakdown dari gua ini. Apakah lu pada cukup puas ya kan. Apakah pesan yang gua sampaikan. Omongan gua itu nyampe ke kalian. Apakah lu paham sama omongan gua. Karena ya gua beberapa kali ngomong kebelit ya kan. Mulut gua bukan mulut. Lidah gua ya kebelit. Dan iya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Yang ya mungkin aja ntar malam gua bakal live ya. Mungkin buat nge-breakdown lebih jauh soal. Episode 10 dari anime Kegendajutsu Rekusa ini. Ya oke. Bye bye.